Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama Matematika Spekta Kali ini kita akan membahas cara perkalian 3 pecahan berturut-turut Bagaimana maksudnya? Kita langsung ke contoh soal Yang pertama Kita ambil misalkan 1 per 3 Dikali 2 2 per 5 Dikali 3 per 4 Sama dengan Nah yang pecahan campuran kita ubah terlebih dahulu ke pecahan biasa Ini jadinya 1 per 3 Dikali Ini 2 kali 5 10 Ditambah 2 12 12 per 5 Dikali Tetap 3 per 4 Sama dengan Dan di atas 1 kali 12 12 12 kita kalikan dengan 3 Kita peroleh 36 4 3 kali 5 15 Dikali 4 60 Kalau ragu kita tuliskan saja 3 kali 5 tadi 15 Kita kalikan dengan 4 4 kali 5 20 Tulis 0 Simpan 2 4 kali 1 4 tambah 2 6 Kita peroleh 60 Bisa ya Ini bisa kita sederhanakan Menyederhanakannya Sama-sama kita bagi 4 36 Dibagi 4 Kita peroleh 9 60 Dibagi 4 Kita peroleh 15 Ini masih bisa disederhanakan Sama-sama bagi 3 Di atas bagi 3 3 15 Dibagi 3 5 Jadi kita peroleh hasil 3 Per 5 Nah sebenarnya Kita bisa langsung dapat 3 per 5 ini Dengan catatan Di sini dia Oke Coba kita tulis ulang 1 per 3 Dikali 12 Per 5 Dikali 3 Per 4 Oke Kita lihat Mana yang bisa dibagi Di atas ada Angka 3 Di bawah ada angka 3 Sama-sama bagi 3 Ini bagi 3 1 Ini bagi 3 1 Kemudian ini 12 Dan 4 Sama-sama bisa bagi 4 Di bawah bagi 4 1 12 Bagi 4 3 Yang di atas tersisa 1 kali 3 3 kali 1 3 Bentar Yang di bawah 1 kali 5 5 5 kali 1 5 Oke Kita boleh 3 per 5 Sama ya Kalau di sekolah Guru mengizinkan Kita bagi langsung Seperti ini Langsung aja Dibagi seperti ini Maka Proses perhitungannya Akan lebih sederhana Kita tidak melibatkan Angka besar Seperti di atas ini Ada sampai 36 per 60 Kalau langsung Kita sederhanakan Di sini Angkanya akan kecil Oke Oke soal kedua Soal kedua Kita ambil Misalkan 1 2 per 3 Dikali dengan 3 per 5 Kemudian Dikali 2 5 per 6 Sama dengan Nah Yang pecahan campuran Kita ubah ke pecahan biasa 1 kali 3 3 Tambah 2 5 5 per 3 Dikali 3 per 5 Ini pecahan campuran Kita ubah juga 2 kali 6 12 Ditambah 5 17 17 Per 6 Sama dengan Kita kalikan 5 kali 3 15 Dikali 17 Kita kalikan Seperti biasa 15 Dikali 17 Oke 7 kali 5 3 5 Tulis 5 Simpan 3 7 kali 1 7 Tambah 3 10 1 kali 5 5 1 kali 1 1 Kita jumlahkan 5 5 2 Jadi kita peroleh 255 255 Lep 3 3 kali 5 15 15 Lepas 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 Oke Yang tidak bisa langsung Coba kalikan Seperti ini ya Akan kita peroleh Nanti 90 Ini sama dengan Kita bagi 255 Bagi 90 Ini kita peroleh 2 ya Ini 2 Di bawah 90 90 Kali 2 180 Berarti 255 Dibagi 108 Dikurang Dikurang 180 Kita kurangkan 5 Kurang 0 5 Ini 5 Kurang 8 Tidak bisa pinjam Sebelah Jadi 15 15 kurang 8 Kita peroleh 7 Ini habis Berarti kita peroleh Sini 75 Sama dengan Kita sederhanakan Dia jadinya 2 Sama-sama bagi 15 75 bagi 15 Kita peroleh 5 90 bagi 15 Kita peroleh 6 Berarti kita peroleh Jawabannya 2 5 Per 6 Seperti di atas Sebenarnya Yang ini bisa langsung Disederhanakan Jadi kita tidak perlu Pakai angka 255 Dan 90 Caranya Kita tulis ulang ya 5 Per 3 Dikali 3 Per 5 Dikali 17 Per 6 Caranya 5 ada di atas Ada di bawah Sama-sama bagi 5 Bagi 5 1 Bagi 5 1 Ini ada 3 Bagi 3 1 Ini bagi 3 1 Sudah Habis ya Berarti tinggal 17 Per 6 Sama dengan 17 Per 6 17 bagi 6 Kita peroleh 2 Kemudian Di bawahnya 6 6 kali 2 12 17 17 dikurang 12 Kita peroleh 5 Berarti kita mulai jawabannya 2 5 Per 6 Sama TNI Tapi yang ini lebih gampang ya Lebih cepat kita Oke Kita ambil soal ketiga lagi Soal ketiga 2 1 Per 2 Dikali 1 Per 3 Dikali 7 Per 8 Sama dengan Ini pecahan campuran Kita ubah ke pecahan biasa 2 kali 24 Tambah 1 5 5 Per 2 Dikali 1 Per 3 Dikali 7 Per 8 Sama dengan Nah kalau ini Tidak bisa pakai cara kedua nih Karena memang dia tidak ada yang bisa dibagi Oke Kita lanjutkan 5 Pali 1 5 Kemudian 5 Kali 7 35 Per 2 Kali 3 6 6 Dikali 8 48 Jadi kita perlu hasil 35 Per 48 Gampang ya Oke Jika ada pertanyaan Cantumkan di kolom komentar Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh